Intro Search your heart Search your soul And when you find me there You'll search no more Don't tell me it's not worth trying for Silahkan Itu langsung saja Tukup tangan dulu boleh Hanya boleh Pernyataan yang berkaitan dengan Pernyataan yang dilontarkan sebelumnya Baik Saya sudah clear Tidak ada lagi ya penyerangan-penyerangan Garana pribadi Sudah 10 menit Sekarang giliran yang mudah Bertanya Pasal apapun terkait hal apapun Sekali lagi Dengan sangat hormat Saya tegaskan tidak ada penyerangan tanah pribadi Baik saya mau tanya sedikit Bagaimana Pak Lukman dengan Pak Marianus Punya program Untuk air di Kota Larang Tuka Baik terima kasih Program air kita untuk di Kota Larang Tuka Kita harus melihat permasalahannya di TDIM Sudah sekian lama Berjalan dengan Ya kurang lancar 10 menit berlain dari sekarang Baik Baik Jadi kita harus melihat Apakah masalahnya debit air di Bama itu Kurang atau tidak Atau juga masalah manajemen Di dalamnya itu Apakah the right man on the right place Yang melakukan Penanganan daripada PDIM itu Maka jalan luar kita Kalau memang mata air Bama sudah muda Kita melihat mata air yang naik Kalau mata air itu sulit Karena jalan panjang Yang memang sangat sekarang diperlukan Kedepan kami berpikir Kenapa kita tidak lakukan sungguh Di setiap kelurahan Kita membuatnya Bapak penampung Agar supaya masyarakat kita Bisa sempat menikmati Air yang sangat mereka Dan Terima kasih Baik terima kasih Bama itu jaraknya 20 km dari Kota Larang Tuka Lalu bela aja yang kita nyumbung Itu jaraknya 40 km dari Larang Tuka Saya kira-kira tidak perlu Menyampaikan lagi bahwa Kalau kita melihat Nanti kebutuhan air Debitnya masih cukup atau tidak Pada saat ini sebenarnya Sang calon yang sudah memastikan Bahwa debit air Bama itu masih cukup Untuk mengisi kebutuhan di Baru Srimur Justru itu cara saya mengatakan Kita melakukan analisis dulu Apakah karena sedih air Apakah karena salah Pemilai Kita sudah melihat Lalu pahamkan Baru kembali Kalau baru aja saya pakai di Koran Sebenarnya sudah ada proyek pemerintah Mencarik dari sana Salah lurus Wah menyebutkan Pemerintah besar Ini kan suka Susah yang macam ini Baik Saya hanya memelikaskan Bapak jaraknya 20 km Dan Bapak belum lihat Matahung disana seperti apa ya Baik terima kasih Anda masih memiliki banyak waktu Silahkan Apa lagi yang ingin ditanyakan Kepada Pasangan calon nomor 2 Dari wakilnya Silahkan Baik Bapak rumah Selamat siang Selamat siang Tadi Bapak menyampaikan Tadi ini di wawah tertib Tadi ini di wawah tertib Tadi Bapak menyampaikan Akan melakukan kebijakan Terkait Bos daerah Bos daerah Bos daerah Bos daerah Bos daerah Bos daerah untuk membantu Salah satunya infrastruktur Infrastruktur pendidikan ya Ya Kira-kira Bos daerah itu Untuk sekolah Di tingkatan mana saja Bisa silahkan Baik Sangat jelas Jadi bos daerah ini Harusnya kewajiban Pemerintah daerah kita Janganlah bos ribu Bos daerah ini Kita ambil Kita sisir Dari APBD Yang sudah ada ini Kalau kita lihat sekarang Urusan pendidikan itu Dulu sampai dengan SLTA SD sampai SLTA Sekarang ini kan Yang untuk SLTA sudah Diambil alu oleh Pemerintah Provinsi Maka kita akan memberi Bos daerah ini Kepada Sekolah dasar Sampai dengan Sekolah SLTP Baik negeri Malpun swasta Termasuk bos daerah ini Untuk meringankan Beban orang tua Untuk membantu Tenaga hongur yang Gantinya kesian Saya ingin 200 ribu 300 ribu Sangat kesian Mereka mencerdaskan Ada bangsa Tapi mereka diberi Hanya dengan 200-300 ribu Inilah ke depan Harus kita angkat Martabat Termasuk juga Anak-anak miskin Yang berprestasi Ini harus kita bantu Jadi Bos daerah ini Melengkapi Daripada Bos reguler Baik Yang saya mau katakan Kepada Bapak Lukman Bahwa Kalau Bapak mulai berpikir Soal bos da Jika terpilih Tapi sesungguhnya Di Beloris Timur Kita sudah punya Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Di Kabupaten Bloris Timur Dan dirumuskan Tanya jelas Perhatian dari Bos da Untuk sekolah swasta Dan negeri sama Yang menjadi Masalah sekarang Peraturan bupatinnya Yang belum dibuat Jadi itu sudah ada Peraturan daerah Sudah ada Nomor 8 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan pendidikan Di Kabupaten Bloris Timur Saya melihat Tengah tahan Di lapangan Saya cakap dengan guru-guru Sudah terima Ke bos daerah Belum Tidak ada Maka walaupun ada perda Tapi tidak dilanjutkan Dengan Peraturan bukati Ya sama aja Bohong Maka untuk itu Saya ke depan Kalau benar Perda tentang pendidikan Itu ada yang sudah Memuat bos daerah Harus segera kita lakukan Karena urusan pendidikan Urusan sumber daya manusia Anak-anak kita ke depan Menjadi urusan utama Sumber daya manusia itu Sangat penting Tapi kita tahu Ketika Jepang ditumbuhkan oleh sekitu Kaisar Jepang tidak tanya Berapa general yang masih ada Berapa banyak pasukan itu Yang masih ada Dia tanya Masih ada berapa Yang masih ada Jadi dia membuat Depan lagi Baik Bapak Lutman Ya Tadi saya hanya mau tegaskan bahwa itu Perdaya sudah ada Tinggal melaksanakan Ya harus Itu Itu yang penegasan saya Bukan dipikirkan lagi Maksud saya Bapak Lutman Tadi Saya mau sampaikan bahwa Tadi ada simung soal UKM Sektor usaha kecil Nah kita ketahui Dana yang bergulir di masyarakat itu Sudah cukup banyak Dengan berbagai jenisnya Di Floris Timur ini Ada anggur merah Ada gerbang emas PE23 Dan sebagainya Bagaimana Bapak melihat ini Bahwa satu peluang yang belum dikerjakan Lalu mengelonturkan lagi Dana ke bawah Lalu jadi membas Pindangan Bapak bagaimana Pandangan Bapak Jadi pandangan saya mengenai Anggur merah Dan sebagainya Mereka memperdayakan masyarakat Saya sendiri Sebenarnya sudah baik Tapi pencairan Dananya saja Karena aku tahu Bagaimana mereka Mau diperdayakan Ininya kan harusnya Menjadi awal Sama seperti kita Membangun proyek-proyek kita Sudah akhir tahun Mereka boleh berjalan Harusnya tinggal Menjadi awal Sehingga Bisa berjalan dengan baik Pada akhir tahun Jadi ini yang nanti akan kita ubah Cara mekanismenya bagaimana Supaya Para pergerak di bidang Usaha kecil dan menengah itu Mereka dapatkan modal Pada waktunya Mereka diberikan pelatihan Dan juga mereka diberikan Jalan keluarnya Pemasaran Tapi yang penting Yang selama ini Saya katakan tadi Adalah pada Bidang monitoring Dan pengawasannya Ini Bungkulir-bungkulir terberi Tetapi ternyata Akhirnya Apa yang terjadi Buya Nah ini yang sekarang Harus kita ke depan Memperbaiki bersama-sama Supaya gerakan ekonomi Semuanya itu Dapat Ya Bapak Luqman Apakah dengan menambah dana Atau memperbaiki yang ada Oh jelas Dengan saya percaya itu Kita harus memperbaiki Dan juga Mengambah Untuk sektor Sektor mana yang belum Digerakan Selama ini Khusususnya Saya melihat itu Pada bidang kelautan Seperti saya bilang tadi Laut kita itu Lebih luas dari Daratan Ini belum tersebut Termasuk pariwisata kita Kita punya pantai-pantai Yang indah dan sebagainya Ini bisa digerakkan Untuk bagaimana Pantai-pantai kita itu Bisa dimati Oleh masyarakat Dan juga dari Baik Bapak Luqman Satu lagi Yang terakhir Tadi dalam misi-misi Bapak Hampir tidak menyebut Bagaimana urusannya Dengan kelurahan Kelurahan Masyarakat ada di kelurahan Di kota Tadi kita dengar secara sempurna Dan Tidak boleh disebutkan Program spesifik ke sana Padahal Kelurahan juga bagian dari Kelurahan Ini Pantai Bapak Kedepan bagaimana Tadi tidak disebutkan Dalam misi-misi Ya saya tadi ada sebut Mengenai desa Dan itu juga adalah Kelurahan Mengenai kaitan dengan Tata kelurahan Pemerintah yang bersedia Yang baik Kita ingin ke depan Supaya Pelaksanaan Pelayanan publik Terus Didekatkan dengan Masyarakat Termasuk di tingkat Kecamatan dan desa Kalau kaitan dengan Masalah dana Dan sebagian Untuk kelurahan Itu juga masalah Berubahkan di kecamatan Yang sangat kecil Sehingga dalam Rangka ini Pengawasan terhadap Dana desa Yang sekarang semakin besar 500 juta 600 juta Dan sebagian Tenaga-tenaga Di kecamatan Harus ditambah Sehingga tadi saya bilang Bapak Lurma Maksud saya Kelurah desa sudah jelas Ya kelurahan Saya mau beritahu Kelurahan Kelurahan saya mau beritahu Bahwa ke depan Ini pemerintah pusat Sudah berpikir Dana desa Itu bukan untuk desa Tapi kelurahan Juga akan diberi Untuk itu Sehingga ini Kita juga akan melihat Kalau sudah dari Pemerintah pusat beri Lalu misalnya Masih kurang Kenapa kita cari Dari pemerintah Kita tidak berikan Dan ini Bapak Lurma Maksud saya Yang pusat kan belum ada Yang pusat Pusat kan belum ada Sampai detik ini Untuk Kelurahan Itulah yang saya mau tanya Sikap Bapak Kedepan Untuk khusus di daerah Tidak perlu Degantung yang di pusat Baik sikap saya Tadi kan saya suka Kata Kalau di pusat Belum memberi Ya kita Di pemerintah Kita harus menyiapkan Supaya roda pemerintah Di Kelurahan Harus diperhatikan Itu Termasuk di kecamatan Tadi saya bilang Harus ditambah Tenaganya juga Harus ditambah Di kecamatan Ya ini Sengaja saya tanya Karena dalam visi misi Tidak pernah Disebutkan Saya kira hanya ini Terima kasih dan Selamat siap Ada satu menit terakhir Saya gunakan Kalian salaman aja deh Biar gak berantem Ayo Salaman dulu Terima kasih Sudah Menjalankan Instruksi Debat Calon Bupati Dan juga Wanyo Bupati Salaman Biar gak selai Oke Semoga bisa kembali Membuka Pikiran kita Mengenai Pemilihan Calon pemimpin Pertama Apa yang Sabaran Semoga